Peristiwa Burung Kenari Seri 3 Pendekar Harum Jelit 18 Tamat Seorang berpakaian hitam bertubuh kurus tinggi sedang membungkuk mengawasi cipratan darah dari leher mereka, sorot matanya menampilkan rasa puas, seolah-olah sedang menikmati sebuah karya yang amat mencocoki seleranya. Orang ini mengenakan jubah hitam yang longgar dan panjang menyentuh tanah, mukanya mengenakan kedok dari ukiran kayu jendana, hanya kelihatan sepasang biji matanya yang berwarna kelabu seperti matu ikan yang sudah mati. Kedok mukanya itu terang buatan seorang ahli, romen mukanya baik seperti hidup, ujung mulutnya malah mengulung senyuman, seakan-akan setiap batang bulu alisnya bisa dihitung dengan jelas, tapi warnanya yang merah itu bersemu ungu, di dalam ungu bersemu hijau lagi, dihiasi sepasang metuk kebuah yang kaku dingin lagi, kelihatannya amat seram, mengiriskan dan serba misterius. Tangannya mencekal sebatang pedang lemcir panjang, ujung pedangnya masih berlepotan darah. Kelima pembunuh gelap itu mempunyai ilmu pedang yang tidak lemah, ginkang mereka pun cukup tinggi, tapi di dalam sekilas saja semuanya sudah ajal di bawah kekejian pedang orang kurus tinggi ini. Betapa kejam hati orang ini, kecepatan ilmu pedangnya sungguh amat seram dan mengejutkan. Metu nikoh jubah hijau yang buram mengunjukkan kemarahan besar, cepat sekali dengan orang aneh itu mereka meluncur dari kanan-kiri terus berputar ke arah yang berlawanan untuk menjerat badan orang. Laki-laki jubah hitam itu seakan-akan tak merasakan, sampai pun kelopak matanya tak terangkat. Nikoh baju hijau dan orang aneh itu, secepat kilat sudah berputar ke belakang laki-laki kurus tinggi, rantai sudah menyentuh dan menjerat dadanya, begitu kedua orang ini sudah kembali kedudukan semula, maka badannya bakal terjerat putus menjadi dua potong. Siapa tahu, tepat di saat bayangan kedua orang ini sejajar dalam satu garis dengan dirinya, laki-laki kurus jubah panjang itu tahu-tahu sedikit membungkuk pelaksana ular sanca keluar dari liang, pedangnya memagut ke belakang dari bawah ketiak. Kerap tahu-tahu ujung pedangnya sudah amblas ke dalam kain gordin yang longgar itu. Waktu pedang tercabut keluar, darah segera menyembur keluar dengan deras. Bahwasannya laki-laki kurus jubah hitam tak usah berpaling ke belakang, seakan-akan dia sudah perhitungkan dan penuh keyakinan tusukan pedangnya pasti takkan meleset. Sebetulnya tusukan pedangnya ini tiada sesuatu yang menakjubkan, tapi gerakannya memang terlalu cepat, waktunya pun diperhitungkan dengan tepat, sasaran yang diincar pun amat tepat dan telak di luar dugaan lawan. Kelihatan seolah-olah bukan pedang itu yang menusuk ke arah badan orang, lebih mirip kalau dikatakan orangnya sendiri yang menyodorkan diri untuk ditusuk dan aneh serta menakjubkan sekali, bahwa tusukan pedang ini tak boleh terpaut sedikit pun, kalau terlambat seper sepuluh detik, bukan saja sasarannya tidak kena. Dia sudah perhitungkan dengan tepat di saat kedua orang bertemu dalam satu garis lingkaran yang sama, merupakan pertahanan mereka yang terlemah, karena melihat usaha mereka bakal berhasil, hatinya menjadi girang, dengan sendirinya kewaspadaannya menjadi kendor. Apalagi gabungan kerja kedua orang ini harus dijalin dengan seutas rantai, boleh dikata laksana duit tunggal, peduli ditujukan kepada siapa tusukan pedang ini, seorang yang lain akan sempat memberi pertolongan. Tapi di saat badan kedua orang kebetulan bertemu dalam satu garis lingkaran yang sama, nikoh jubah hijau teraling-aling di belakang orang aneh, sudah tentu orang tidak melihat tusukan pedang laki-laki kurus jubah hitam. Disitulah letak terlemah dari penjagaan mereka, tapi bukan soal memudah untuk menemukan titik kelemahan ini, apalagi kejadian berlangsung teramat cepat, untuk memegang kesempatan yang tepat dan persis dalam waktu sesingkat itu, sungguh lebih sukar lagi dilaksanakan. Tampak begitu kain gordin itu bergetar, orang di dalamnya lantas tersungkur roboh. Nikoh jubah hijau sudah menerjang maju, merasakan gejala yang ganjil, tiba-tiba dia berpaling, romen mukanya yang kaku dingin laksana di samber petir, meta, hidung kelima inderanya seakan-akan mengkeret seperti orang kalap. Tiba-tiba dia menubruk ke atas badak orang yang tertutup kain gordin, agaknya dia sudah melupakan pedang lawan sudah mengancam satu kaki di depan mukanya. Pelan-pelan laki-laki kurus jubah hitam membalik badan, sorot matanya menampilkan rasa hina, katanya dingin, perasaan hatimu begini lemah, bahwasannya tidak setimpal mempelajari silat, biarlah aku sempurnakan kalian berdua, sudah tentu Nikoh jubah hijau tidak tahu apa yang dia katakan, pedang panjang itu pun pelan-pelan bergerak menusuk ke tenggorokannya. Tahan sekonyong-konyong seseorang membentak lantang. Ternyata laki-laki kurus jubah hitam menghentikan tusukannya, tanpa berpaling, suaranya kedengaran tawar, maling romantis Coh Liu Hi yang tidak segera menubruk maju karena dia tahu pedang di tangan orang sembelarang waktu mungkin menghabisi jiwa Nikoh jubah hijau, betapapun cepat gerakan badannya, takkan sempat maju menubruk menolongnya. Badannya meluncur turun dan berhenti kira-kira setombak jauhnya, sorot matanya tajam, katanya sambil mengawasi tangan yang memegang pedang. Chai Hei memang Coh Liu Hi yang laki-laki kurus jubah hitam mengeluarkan tawa kering yang menusuk telinga, katanya, bagus sekali, memang aku sudah tahu cepat atau lambat kau dan aku pasti akan bertemu muka, cuan adalah tangan itu tanya Coh Liu Hi yang. Tangan laki-laki jubah hitam melengak tapi cepat sekali dia sudah mengerti, katanya menyeringai dingin, benar, aku adalah tangan yang satu itu, mati hidup jiwa kebanyakan orang yang berada di dunia ini, kebanyakan terbelenggu di tanganku, dengan lirikan ujung matanya Coh Liu Hi yang mencegah Oh Tihua, maksudnya supaya orang tidak ceroboh. Tapi Oh Tihua tidak tahan sabar, bentaknya, tapi mati hidupnya sekarang, tergenggam dalam tangan kami, Oh! Apa ya jengek laki-laki jubah hitam? Sorot matanya yang dingin mengandung penghinaan. Oh Tihua murka, damperatnya, kau tak percaya aku bisa menjagalmu dari kepala sampai ke kaki, laki-laki kurus jubah hitam mengawasinya dengan memicinkan mata, jengeknya, kalian berdua saja memangnya kau kira tidak cukup damperat Oh! Tihua pula. Kalian hendak satu lawan satu? Atau kalian maju bersama sekilas Oh! Tihua melirik kepada Coh Liu Hi yang, serunya bengis, menghadapi kau durjana ini, memangnya perlu menepati aturan Kang Oh! Segala tiba-tiba laki-laki jubah hitam menghela nafas panjang, ujarnya, sayang, sayang, sayang Oh! Tihua mendelik. Kalau dalam keadaan biasa, kalian boleh makan kenyang dulu tiga hari, menghimpun semangat, mengumpulkan tenaga sehingga kondisi badan segar bugar, lalu memilih dua macam senjata yang cocok selera baru bergebrak dengan aku, mungkin masih kuat melawan 500 jurus, tapi hari ini, hari ini kenapa bentak Oh! Tihua pula. Hari ini sorot metu kalian guram, langkah kaki mengambang, jelas kalian sudah kehabisan setengah tenaga, dan lagi kurang tidur, perut kosong lagi, 10 tingkat kepandaian silat kalian, kini paling hanya tinggal 4 tingkat belaka, lalu digeleng-geleng kepalanya, sambungnya menghela nafas, dalam keadaan serba kritis seperti ini, kalian hendak bergebrak dengan aku, sungguh merupakan tindakan yang kurang pintar, Tiba-tiba Oh! Tihua bergelak tawa, serunya, kau hendak menggertak kami? Kau kira kami takut? Memang kalian tidak takut? Tapi aku merasa kecewa malah, kecewa laki-laki jubah hitam menatap pedang di tangannya, katanya kalem. 10 tahun yang lalu, aku bertamasya keluar perbatasan, di sana aku pernah bertemu dengan bubing kiamhek, di pinggir tiamji di puncak tiampek, sandia melawanku bertanding selama 2 hari 2 malam, biji matanya yang kewu memancarkan cahaya terang seperti nyala api, lalu melanjutkan, Pertempuran kali ini sungguh menyenangkan dan memuaskan hati, selama hidup takkan pernah kulupakan, sayang sekali sejak pertempuran kali itu, sampai sekarang aku tak pernah kebentur lagi dengan lawan tangguh yang benar-benar mencocoki seleraku, kalau demikian. Memangnya kau ini sudah tiada tandingan di kolong langit laki-laki kurus jubah hitam tak hiraukan ocehan ohtehoa, katanya menyambung, kiansu ahli pedang tiada tandingannya betapa sunyi perasaan hatinya, mungkin sukar membayangkannya, selama 10 tahun ini, setiap waktu setiap saat tiada pernah aku berhenti usaha untuk mencari seorang lawan tangguh, Sorot matanya lalu menatap choh liuh yang, sambungnya, sampai akhirnya aku dengar orang bilang tentang dirimu, choh liuh yang tertawa baru sekarang dia membuka mulut, kalau begitu tuan memang ada maksud mencari aku sebagai lawanmu sudah lama aku mendengar kisah petualanganmu, semula aku kira hanya orang-orang keng. Oh saja yang suka usil mulut mengagulkan dirimu setinggi langit, tapi hari ini kulihat kau, baru aku tahu ternyata memang sejak kau dilahirkan sudah belajar silat, ah, terlalu memuji, choh liuh yang merendah. Pertama kali aku melihatmu, lantas ku dapati kepintaran, ketenanganmu jarang ada orang dapat menandingi, bisa bertempur dengan orang seperti kau memang merupakan kejadian yang menggemparkan, sayang sekali sekarang, sekarang kenapa tanya choh liuh yang tetap kalem dan tersenyum. Mengandalkan kondisimu sekarang, jikalau satu lawan satu, mungkin kau masih kuat menyambut 200 seranganku tapi kalau ketambahan dia, di dalam 100 jurus aku pasti dapat menamatkan riwayatmu. Oh tihoa berjingkrak besar seperti kebakaran jenggot, raungnya, aku seorang diri juga bisa tamatkan jiwamu, ilmu silatmu, di kalangan kangau boleh terhitung kelas satu, tapi hari ini semangat dan tenaga kalian sudah luluh, dengan gabungan dua orang bukan saja tidak akan bermanfaat kerja sama kalian, malah masing-masing harus menguatirkan keselamatan dan saling tolong menolong, tanpa mengambil keuntungan yang setimpal. Lebih celaka lagi. Apapun yang kau katakan, tukasoh tihoa tertawa lebar hari ini aku hendak melabrakmu bersama, andai lidahmu pecah sakin banyak ngoceh, jangan harap kami bisa kau tipu mentah-mentah. Laki-laki kurus jubah hitam kembali menghela nafas, katanya, ribuan laksa emas dapat diperoleh, panglima gagah sukar dicari, Coh Liu Hiang, Coh Liu Hiang dengan kira begini saja aku membunuhmu, sungguh terlalu merendahkan derajatmu, sayang, sayang kalau demikian, apakah cuan tidak bisa tidak membunuhku kalau orang seperti macamu hidup di dunia fana ini, aku sendiri pun takkan bisa tidur nyenyak dan makan dengan tentram, tiba-tiba matanya memancarkan nafsu membunuh, katanya dingin. Tapi kalau hari ini kalian kuat melawan seratus lima puluh jurus, aku tak akan membunuhmu, di mana hembusan angin berlalu, tiba-tiba pedang di tangannya sudah bergerak. Nafsu membunuh sebetulnya hanya terlontar dari sorot matanya, tapi begitu gerakan pedangnya dimulai alam semesta sekonyong-konyong seperti diliputi hawa kematian. Kalau dapat melawan seratus lima puluh jurus, aku tak akan membunuhmu, mendengar ucapan orang ini Oh Ti Hoa sudah hampir bergelak tawa. Sungguh tak pernah terpikir dalam benaknya, dalam dunia ini ada manusia secongkak dan seangkuh ini. Tapi sekarang tawanya tak bisa terdengar. Entah kenapa tahu-tahu tanpa disadarinya dia sudah tersedot seperti disihir saja sama kekuatan hawa kematian ini, terasa tak dapat terkendali lagi sanubarinya mengucurkan keringat dingin. Hawa pedang S.W.R.I.T.H. memang sangat tajam dan hebat, namun toh belum bisa membuat hatinya kaget, soalnya hawa pedang S.W.R.I.T.H. itu merupakan suatu yang mati, hanya bisa mengetuk kalbu saja, tak bisa melukai badan lawan. Sebaliknya laki-laki kurus jubah hitam ini sudah bisa melebur nafsu membunuh dengan hawa pedang terbayang menjadi satu, lebih hebat lagi karena hawa membunuh itu ternyata hidup. Meski pedangnya belum bergerak, tapi hawa membunuh ini sudah mulai merangsang, bergerak menerjang dan memasuki setiap lobang indera. Terasa oleh Oh T.H.W.A. hawa membunuh ini telah memasuki ke dalam matanya, menerjang masuk ke dalam telinga, menyusup ke hidung, meresap ke dalam lengan bajunya, semua badan seakan-akan sudah telanjang bulat, terkepung oleh hawa membunuh ini, belum lagi bergerak dirinya sudah terdesak di bawah angin, apalagi dia sudah tidak tahu kera bagaimana dia harus turun tangan. Ujung pedang laki-laki kurus jubah hitam terjungkit ke bawah, bukan saja gaya menyerang juga bukan sikap membela diri, semua badannya dari atas sampai ke bawah dapat dikata merupakan lobang besar yang merupakan sasaran empuk untuk diserang. Tapi karena terlalu banyak sasaran yang harus diserangnya, maka Oh T.H.W.A. lebih kebingungan dan tak tahu kera bagaimana dia harus mulai turun tangan, karena dia sendiri tidak bisa merabah bagaimana perubahan gerakan pedang laki-laki kurus jubah hitam selanjutnya. Tiba-tiba Chow liuh yang juga menghela nafas, ujarnya, sayang, sayang, laki-laki kurus jubah hitam menatapnya dengan pandangan dingin. Chowon juga membuat aku amat kecewa, ujarnya tertawa. Akhirnya laki-laki kurus jubah hitam tidak tahan bertanya juga, kecewa ku kira betapa tinggi ilmu pedang Chowon yang sebenarnya, melihat gaya kuda-kudamu ini, boleh dikata gerakan Chowon banyak menunjukkan lobang kelemahan yang fatal sekali akibatnya, terlalu lucu dan menggelikan. Kalau demikian, kenapa tidak segera kau turun tangan terus terang Chai Herada tidak tega untuk turun tangan? Mungkin karena jurus permulaanku ini terlalu banyak mengunjukkan titik kelemahan, maka kau jadi tidak tahu kera bagaimana kau harus turun tangan bukan ujar laki-laki kurus dengan nada sinis. Jikalau kau satu lawan satu dengan aku, masih bisa kau mengandangin kangmu yang tinggi untuk menjajal dan menyelami jalan permainan ilmu pedangku. Tapi sekarang kau harus berusaha melindungi temanmu, soalnya sejurus kau gagal, pedangku pasti sudah tembus menghujam tenggorokannya, Sudah tentu Chowliuhi yang sendiri pun tahu akan keadaan gawat dan keperet ini, soalnya dia lihat sikapoh Tihau Arada kurang normal seperti kehilangan semangat, maka dia mencari akal berusaha menenangkan hatinya. Dia tahu omongan kadangkala bisa membuat seseorang menjadi tentram dalam ketegangan. Pandangan laki-laki kurus jubah hitam laksana kilat, katanya dengan tertawa dingin, maksud hatimu aku pun sudah tahu, kalau dalam keadaan biasa, mungkin dia pun takkan sampai begini, tetapi sekarang pun hatinya bingung, tenaganya loyo, semangat dan kondisi badannya sama-sama lemah, kalau tidak mau dikatakan hampir lumpuh, maka hawa pedangku bisa menyusup ke dalam badannya, Sekarang badannya memang tak kelihatan terluka, tapi semangatnya sudah terkekang dan tersedot oleh kekuatan hawa pedangku, tak ubahnya seperti mayat hidup, memang kedua metoh Tihau Arada mendolong memandang lempeng ke depan, keringat gemerobios membasahi kepala, golok di tangannya itu seakan-akan menjadi ribuan kati beratnya. Walau ia sudah kerahkan semua kekuatannya namun ujung goloknya pun tak kuasa diangkatnya. Oh Tihau Arada yang sudah gemblengan di medan laga kenapa bisa berubah begitu mengenaskan? Sekonyong-konyong coh liuh yang diresapi pikiran aneh, seakan-akan yang dihadapinya sekarang bukannya seorang manusia, sebatang pedang, tapi adalah segulung hawa membunuh yang aneh dan gaib. Gumpalan hawa membunuh ini hasil dari persatuan bentuk manusia aneh dan sebatang pedang iblis, Orang dan pedang laksana duit tunggal dapat dikata sudah menjadi begitu kuat ampuh dan tak terpecahkan, tak terkalahkan. Orang ini sudah menjadi setan pedang sementara pedang itu sudah merupakan sukma dari manusia. Diam-diam coh liuh yang menghela nafas, dia tahu dengan kondisi badannya sekarang menghadapi pedang iblis di tangan orang, bukan saja merupakan sikap yang pintar, malah merupakan malapetaka. Dikala seseorang sedang kelaparan, keletihan, bukan saja kulit dagingnya takkan kuat, semangatnya pun akan lumpuh, bayangkan momok sudah timbul dalam benaknya, demikian juga ancaman dari luar akan segera menyusup ke dalam. Pertempuran melawan hiduk air dalam air itu boleh dikata sudah menguras habis seluruh semangat dan kekuatan lahir batinnya, sekarang memang sesungguhnya dia sudah tak mampu lagi memecahkan gumpalan hawa membunuh ini. Biji metal lelaki kurus jubah hitam yang kelabu kaku mati itu tiba-tiba menyorotkan sinar hijau seperti bara yang mulai menyala, umpama coh liuhi yang adalah besi baja, lama-kelamaan dia pun akan mencair luluh. Satu-satunya harapan, semoga nikoh jubah hijau itu tiba-tiba bangkit kemarahannya dan berkobar dendamnya, maka dengan gencekkan dua orang dari dua posisi yang berlawanan, mungkin dia masih mempunyai harapan, apa boleh buat nikoh jubah hijau, kelihatannya sudah lumpuh dan tak bersemangat lagi karena kematian teman hidupnya itu, dia mendekam di atas mayat teman hidupnya itu, tenaga untuk berdiri pun tak kuat lagi. Sekonyong-konyong sinar pedang menjulang ke atas, berputar satu lingkaran. Berkata lelaki kurus jubah hitam, sungguh tak nyana kalian jauh lebih tak becus dari apa yang kubayangkan semula, agaknya hanya sedikit angkat tangan saja aku sudah bisa membunuh jiwamu, Chow Liu Hiang menatap ujung pedang di tangan lawan, baru saja dia siap melejit ke atas, tapi sekonyong-konyong pedang lelaki kurus jubah hitam tiba-tiba menjadi tabir cahaya yang menyilaukan memutus segala jalan mundurnya. Ujung pedang menduru membelah angin, melengking tajam laksana suitan. Sebetulnya Chow Liu Hiang cukup mampu untuk memecahkan gerakan pedang ini, apa boleh buat saat ini dia sudah kehabisan tenaga, kekuatan tidak memadai dengan keinginan hatinya. Pada saat yang kritis itulah sekonyong-konyong seseorang menghardi keras, berhenti begitu hardikan ini kemandang, lengking pedang pun berhenti, gerakan pedang laksana siluman ular itu pun tiba-tiba tak bergeming lagi, dari kejauhan ujung pedang menuding atau mengancam di depan muka Chow Liu Hiang. Laki-laki kurus jubah hitam berkata dingin, Aku hanya ingin tahu siapa gerangan yang berani menyuruh aku berhenti, tiada maksudku yang lain, tentunya kau tahu pedangku ini setiap saat dapat mencabut nyawamu menuruti keinginan hatiku, seakan-akan Chow Liu Hiang tak mendengar ucapannya, met orang hanya mengawasi ke belakangnya, berkata, Kau tidak melihatku, karena begitu kau bergerak, aku akan mencabut jiwamu. Suara ini nyaring merdu dan lembut, namun membawa daya ancaman dan hawa membunuh yang tajam dan kuat, sehingga orang yang diancamnya mau tak mau percaya akan ucapannya. Laki-laki kurus jubah hitam menatap Chow Liu Hiang, dilihatnya Chow Liu Hiang menampilkan rasa kaget, heran serta kesenangan, katanya tersenyum, Lebih baik kau percaya apa yang dikatakannya, aku berani tanggung dia pasti tidak sedang berkelakar, jikalau aku tidak percaya laki-laki jubah hitam menyeringai dingin. Kalau kau melihat apa yang dipegang tangannya, tidak bisa tidak kau akan percaya, sorot met laki-laki kurus jubah hitam yang menyala tadi kembali menjadi kelabu, katanya sepatah demi sepatah, Perduli apapun yang berada di tangannya, aku tetap bisa membunuhmu sebarang waktu, kenapa tidak kau lihat dulu apa sebenarnya yang berada di tangannya debat Chow Liu Hiang dengan sikap tenang dan kalem. Harus dimaklumi, tatkala itu seluruh kekuatan hawa pedang dari pengerahan tenaga murninya sudah terpusatkan di batang pedangnya, asal dia berpaling kepala itu berarti pemusatan kekuatan dan konsentrasinya terganggu, maka Chow Liu Hiang akan memperoleh kesempatan yang paling baik. Tak nyana laki kurus jubah hitam ini seperti dapat merabat pikirannya, katanya dingin, kau ingin aku berpaling kukira tak begitu gampang, jadi kau tidak mau berpaling sekarang seluruh badanmu sudah terjaring di dalam hawa pedangku, umpama kura-kura digentong, ikan dalam jala, jikalau aku tidak mau berpaling maka kau pun takkan punya kesempatan untuk memperpanjang hidup, andai kata 27 batang bau haili hotting di tangannya serempak menancap di badanku, tusukan pedangku tetap dapat menamatkan jiwamu, Chow Liu Hiang tertawa, ujarnya, ternyata kau sudah menebak apa yang berada di tangannya, jikalau dia tak memegangi bau haili hotting, memangnya dia berani mengancam begitu rupa terhadapku tiba-tiba Chow Liu, Hiang tertawa Riang, katanya, tapi jikalau tangannya kosong, dia hanya menggertakmu saja, apakah kau tak terlalu penasaran ditipu mentah-mentah? Berubah rona muka lelaki jubah hitam, katanya, apakah tangannya kosong, tanpa berpaling aku pun sudah tahu, oh, jadi belakang kepalamu juga tumbuh metu bengis sorot metal lelaki jubah hitam sentaknya, tusukan pedangku akan dapat menjajal apakah tangannya itu benar-benar kosong, jikalau tangannya benar-benar pegang bau haili hotting, tusukanmu ini bukankah membawa malapetaka bagi dirimu pula? 27 batang li hotting sekaligus menyerang dari belakang, kau yakin dapat meluputkan diri bisa gugur bersama maling romantis, kukira merupakan transaksi dagang yang cukup adil juga, bagus sekali, ujar Chow Liu yang tersenyum, kalau begitu silahkan kau turun tangan, mungkin tusukanmu belum tentu dapat menamatkan jiwaku, bukankah terlalu besar derita kerugianmu kembali berubah romen buka lelaki jubah hitam, katanya, kalau aku tak ingin turun tangan, kalau kau tak turun tangan, mungkin dia pun takkan turun tangan, jikalau kau ingin menyingkir, silahkan berlalu tiada orang yang akan menarik dan menahanmu, jelalatan sorot metal lelaki jubah hitam, katanya kurang percaya, dari mana aku tahu kalau dia, asal kau pergi, aku berani tanggung dia pasti tidak akan turun tangan, dengan apa kau bertanggung jawab? kenapa aku harus percaya akan obrolanmu kalau kau tidak percaya, hanya turun tanganlah keputusannya, jikalau kau tak ingin turun tangan, terpaksa harus percaya kepadaku, memangnya masih ada peluang bagaimu untuk tawar-menawar dengan tatapan tajam, lelaki jubah hitam mengawasi Chow Liu yang lama sekali, tiba-tiba dia tertawa besar, katanya, kalau maling romantis sampai tidak ku percayai, manusia siapa lagi yang dapat ku percaya dalam dunia ini, baik, hari ini kita selesaikan urusan sampai di sini saja, kelak masih banyak kesempatan, kelak bila kau berhadapan dengan aku lagi, lebih baik kau berdaya memasang netu di belakang kepalamu, ku harap kau baik-baik menjaga kesehatan, kumpulkan semangat dan tenagamu, di dalam jangka tiga bulan, semoga jarang sakit atau terluka, kalau tidak kau akan terlalu mengecewakan aku, mulut bicara kakinya pun melangkah lebar, sejak langkah pertama tidak pernah dia berpaling, tampak jubah hitamnya melambai, dia sudah menghilang dari pandangan mata, baru saja orang berlalu, Soh Yong Yang yang semula berdiri di belakangnya segera melosoh jatuh dengan lemas, romen mukanya sudah pucat piastak kelihatan warna darah, keringat dingin gemerobios, membasai semua badannya, tangannya kosong melompong, mana ada bau hayli hoating segala, kesipu-sipu coh liuh yang memburu maju memapahnya berdiri, katanya lembut, tepat sekali kedatanganmu sungguh baik sekali bibir Soh Yong Yang masih gemetar, suaranya pun tak mampu diakatakan, sebetulnya kau tidak perlu begini takut, Soh Yong Yang gigit bibirnya sebentar, katanya, apapun tidak ku takuti, aku hanya takut bila dia berpaling ke belakang, karena asalkah sudah kemari, kau bawa tidak bau hayli hoating bukan menjadi soal lagi, persoalan sama saja, kenapa begitu tanya Soh Yong Yang? Tadi dia bukan sedang membual, umpama kata tanganmu benar membawa bau hayli hoating, asal dia berani turun tangan, dia tetap bisa membunuhku lebih dulu, waktu itu aku memang sudah terbelenggu di dalam lingkungan hawa pedangnya, tapi aku pun yakin dia takkan berani turun tangan, juga takkan berani berpaling ke belakang, karena orang macam dia pasti pandang jiwanya terlalu tinggi, sekali-kali dia takkan berani mempertaruhkan jiwanya untuk menghadapi teka-teki ini, tapi kenapa dia tidak berani berpaling, dia tidak berani berpaling lantaran takut kalau dirinya tertipu, orang macam dia kalau tahu dirinya tertipu orang lain, mungkin bisa gila saking dongkol dan marah, kalau mau dia berpaling dulu baru turun tangan kan belum terlambat, kalau dia berpaling ke belakang, maka dia takkan bisa turun tangan lagi, kenapa ji kalau kau benar-benar membawa bau highly hotting, begitu berpaling, kau akan punya kesempatan membuat tamat riwayatnya, tapi aku, tapi tanganmu kosong, bila dia berpaling tahu bahwa dirinya ditipu mentah-mentah, ingin memusatkan kekuatan hawa pedangnya lagi sesulit memanjat langit, kenapa begitu tanya Soh Yong yang tak mengerti, dia tahu aku sudah laksana api yang hampir kehabisan minyak, yakin dirinya pasti akan menang, maka dia kuasa menekanku dengan perbawa hawa pedangnya, tapi bila dia tahu dirinya ditipu, perbawa hawa pedangnya akan menjadi lumpuh, maka perbawaku malah akan balas menekan dia, tatkala itu siapa menang siapa asor sukar diramalkan, orang macam dia. Masakah mau bertanding dengan orang bila dia tidak yakin akan menang? Maka sudah ku perhitungkan dia pasti rela tinggal pergi saja, berpalingpun tidak sudi, sampai di sini Chow Liu Hi yang tersenyum, tokoh kelas wahid bertanding, umpama dua pasukan besar sedang berhadapan, sikap dan perbawa sekali-kali tidak boleh kelelap oleh kekuatan lawan, meski persenjataan pihak sendiri kalah kuat bila perbawa dan semangat tempur kita lebih berkobar, lawan besar pun akan dapat kita tundukkan. Agaknya dia mengerti juga akan teori ini, maka tahu situasi yang menyudutkan dirinya serba tidak menguntungkan, maka diarlah tinggal pergi saja, Soh Yong yang tertawa manis, katanya memuji, justru karena kau maling romantis juga paham akan teori strategis perang ini, maka setiap kali kau dengan keadaan yang lemah dapat mengalahkan yang kuat, dari bahaya menjadi selamat dan ketiban rejeki, terlalu dipuji, terlalu dipuji, tapi kalau kau tidak menyusul tiba tepat pada saatnya, aku pun belum sempat berdoa untuk keselamatanku sendiri, tapi kau memang terlalu tabah, melihat sikapmu yang tenang dan ademayam tadi, sampai aku pun hampir merasa aku memang memegangi bau highly hotting, kelihatannya aku memang tenang, tabah dan adem, ayem, sebetulnya hatiku pun tegang setengah mati, memang dengan semangat dan kondisi badanku hari ini bertempur sama dia sedikitpun, aku tidak punya keyakinan dapat mengalahkan dia, Soh Yong yang menatapnya lekat-lekat, sorot matanya mengandung kekhawatiran dan duka, katanya, dalam keadaanmu yang normal seperti biasa, berapa persen keyakinanmu dapat melawan dia, Soh Liu yang berdiam sebentar, katanya tersenyum, waktu aku bergebrak dengan Cio Koan Im, sedikitpun aku tak punya keyakinan akan diriku, tapi aku tetap masih berhasil mengalahkan dia, tatkala itu Nikoh Jubah Hijau perlahan merangkak berdiri dari atas mayat yang terselubung kain gordin, Soh Liu yang selalu memperhatikan gerak-gerik orang. Cuma dia cukup tahu perempuan di saat sedih pilu tentu tak suka diganggu orang lain, maka dia diam saja tak mengajaknya bicara, supaya orang bisa tenang melampiaskan duka citanya melalui sesengguhkan tangisnya. Bila perempuan sedang menangis sesambatan, ada orang mendekati dan menghiburnya, maka dia tak akan habis-habis menangis sampai dia sendiri kecapaian. Nikoh Jubah Hijau sudah menghentikan tangisnya, kulit mukanya yang pucat tepos kehitaman rada bengkak, pelan-pelan dia membalik badan menghadapi Cio Liu yang, tiba-tiba berkata, katanya, aku ingin memohon sesuatu kepadamu, Cio Liu yang lengah kaget, tapi segera dia menjawab, silahkan berkata, aku tahu kalian tentu amat keheranan, tak tahu siapa sebenarnya si dia itu. Kenapa menyembunyikan diri tak mau dilihat orang setiap orang punya rahasianya sendiri-sendiri, siapapun tiada hak mencampulinya, Nikoh Jubah Hijau manggut-manggut, katanya pelan-pelan, sekarang aku hanya mohon kepadamu, selamanya jangankah selidiki rahasia ini, selamanya jangankah singkap kain gordin ini, selamanya jangan sampai ada orang lain yang melihatnya, tanpa pikir Cio Liu yang menjawab, Cai Hei boleh berjanji di antara teman-temanku, pasti tidak ada seorang pun yang suka mengorek-ngorek rahasia orang lain, Nikoh Jubah Hijau menarik napas panjang yang melegakan hati, kepalanya mendongak mengawasi angkasa raya, lama dia terlonggong, akhirnya berkata pula dengan kalem, kau adalah kuncu. Maka aku berani berpesan kepadamu, setelah aku wafat, harapkah segera perabukan jenazah kami, lalu taburkan abu kami berdua ke dalam aliran sungai yang mengalir ke dalam Sin Cui Tiong itu, ujung mulutnya mengulung senyum, katanya menyambung, dengan demikian di masa hidup kami tak bisa kembali ke Sin Cui Tiong, setelah wafat akhirnya dapat kembali ke haribaannya pula, air muka yang semula kaku bengkak, diliputi penderitaan, kini dihiasi senyum. Mekar, senyuman yang kelihatan aneh, penuh arti tapi juga mengiriskan. Coh liuhi yang sampai bergidik melihat romen muka orang, katanya, Taisu apa kau? Nikoh jubah hijau ulapkan tangannya menukas omongannya, aku dengankah sebelum ini masih asing dan tidak saling kenal, bertemu pertama kali lantas aku berpesan kepadamu, karena aku percaya kau adalah lelaki sejati, selama hidupku memang takkan bisa membalas baktimu tapi setelah ajal di alam baka aku pasti akan berdoa dan memberkati kau sehat panjang umur, kalau orang lain yang mengucapkan janji ini, mungkin hanya omong kosong belaka, tapi diucapkan dari mulut orang yang sudah sengsara hidup dan menjelang ajal ini, ternyata membawa kekuatan misterius yang meresap kesan uberi, sehingga orang yang mendengar betul, betul merasakan dirinya sedang mengadakan transaksi dengan sebuah sukma. Coh liuhi yang tidak bicara lagi, karena dia tahu tekat dan keputusannya siapapun tidak bisa mengubahnya lagi. Maka dilihatnya Nikoh jubah hijau merangkap kedua telapak tangan di depan dada, badan setengah membungkuk membacakan mantra dan dia lalu pelan-pelan membalik badan. Coh liuhi yang tidak melihat orang melakukan gerakan apa-apa, tahu-tahu badannya sudah roboh. Roboh menindih mayat yang tersembunyi di dalam kain gordin itu. Coh liuhi yang menghirut napas panjang, segera dia menjura dalam. Sebaliknya air mata Soh Yong yang berlinang, katanya sambil mengulap mata, agaknya Tai Su ini pun seorang romantis, tiba-tiba terdengar roh Ti Hoa menarik napas panjang, teriaknya tertahan, Eh, kapan kau datang? Mana dia kau yang dimaksud sudah tentu adalah Soh Yong yang, sedang dia sudah tentu adalah lelaki kurus jubah hitam. Kau tidak melihatnya tanya Soh Yong yang keheranan. Aku, aku, Oh Ti Hoa gelagapan. Keringat gemerobius di atas kepalanya, suaranya sembar, apakah yang telah terjadi? Kenapa aku tiba-tiba bermimpi Coh liuhi yang berkata pelan-pelan, lantaran kau sedang mimpi, maka aku tidak berani mengusik kau, sekarang setelah siuman dari mimpi, dapatlah kau lupakan segala impianmu itu, maklumlah Sukma Oh Ti Hoa tadi sudah terbelenggu atau tersedut oleh kekuatan hawa pedang lelaki kurus jubah hitam itu, berarti raganya sudah kosong melompong tinggal badan kasarnya saja, sisanya pun tidak banyak lagi, jikalau sampai terganggu, begitu hawa murninya sontak berontak dan nyeleweng, kemungkinan darahnya bakal putar balik sehingga cai hawe ejipmu. Jikalau dia tidak melupakan peristiwa ini, kelak bila bertanding dengan orang, tentu dirinya kehilangan keyakinan akan dirinya sendiri, bagi seorang persilatan bila kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri, sisanya pun takkan banyak lagi. Betapapun Oh Ti Hoa juga tahu akan hal ini, serta merta keringat dingin gemerobios lagi membasahi seluruh badan. Lama Coh liuhi yang menatap lekat-lekat, kemudian baru bersuara dengan lembut, sekarang kah sudah lupa semuanya lama juga Oh Ti Hoa menepukur, tiba-tiba dia bergelak tawa dengan mendonak, sahutnya, aku sudah lupa, dengan dahan-dahan pohon dan dedaunannya Coh liuhi yang menutupi kedua jenazah itu lalu menyulut api membakarnya. Semua rahasia segera akan ikut lenyap menjadi abu. Oh Ti Hoa terus mengawasi jenazah yang tertutup rapat oleh kain gordin itu, tak tahan mulutnya mengoceh lagi, siapakah sebenarnya orang ini? Apakah dia sumo Aitai Su ini? Ataukah kekasihnya? Lantaran roman mukanya dirusak, maka dah menyembunyikan diri malu dilihat orang Soh Yong yang seperti mau mengatakan sesuatu, namun dia urung bicara. Tadi waktu mau berlalu sedikit meningkap ujung kain gordin, seakan-akan dia sudah melihat tangan orang itu. Tapi kelihatannya bukan tangan manusia, tapi lebih serupa dengan cakar binatang, karena jari-jarinya penuh ditumbuhi bulu lebat dengan kuku-kuku jari yang runcing panjang. Memangnya binatang sakti yang dicinta oleh Mikoh Jubah Hijau ini? Antara cinta dan dosa, ada kalanya memang hanya terpaut satu garis saja. Tapi bukan saja Soh Yong yang tak berani mengatakan, malah berpikir atau membayangkampun tak berani lagi. Apalagi bukan mustahil di atas tangan orang bisa tumbuh bulu. Api mulai menyala dan berkobar semakin besar. Rahasia itu sudah lenyap di telan kobaran api, selamanya lenyap dari alam semesta ini. Namun dalam hati Soh Yong yang akan tenggelam sebuah teka-teki. Setitik merah dan Ki Bu Yong sudah pergi lagi entah kemana. Tiada orang yang bisa menahan mereka, karena mereka memang lahir dan tumbuh di dalam pengasingan, maka mereka pun harus hidup sebatang kera. Hanya kehidupan menyendiri yang paling mereka gemari. Yang menghibur dan melegakan hati Chow Liu Hiang adalah bahwa kedua orang yang semula sebatang kera dan tumbuh di dalam kesunyian ini akhirnya bisa hidup terangkap menjadi satu. Chai Tok Hing berkukuh ingin mengantar keberangkatan mereka, karena selama hidup Chai Tok Hing dia pun selalu sebatang kera. Hanya dia saja yang betul-betul dapat menyelami jiwa orang sebatang kera. Adakalanya juga dilembari oleh hari yang panas dan membara akan kehidupan. Bagaimana dengan Ui Loh Che? Dia bertekad akan menemukan jenazah Hiong Niu Chu di sepanjang aliran sungai itu, persahabatan mereka takkan luntur meski mengalami bencana besar dan tergembeleng dalam penderitaan hidup, sampai mati takkan berubah. Abu jenazah Nikoh Jubah Hijau berdua diserahkan kepada Ui Loh Che, karena Chau Liuhi yang tahu dia pun seorang yang dapat dipercaya, siapapun bila bisa bersahabat dengan orang seperti Ui Loh Che sungguh merupakan satu hal yang menguntungkan. Sung Tiam Ji selalu merengut dan bersungut-sungut, mulut mengomel panjang pendek karena jatuh semaput sehingga dia tak bisa mengikuti keramaian ini, maka selama ini hanya murung dan masgul. Soh Yong yang lantas menghiburnya, walau kau kehilangan kesempatan melihat banyak keramaian ini, tapi banyak urusan lebih beruntung bila kau tak mengetahui atau melihatnya malah. Di sebelahnya Li Ang Siu sebaliknya sedang menjelaskan pengalamannya dalam perjalanan ke sini, di tengah jalan racun dalam badan Li Ubu Bi mendadak kumat dia tak kuat berjalan, maka Li Giok Han menemani dia, sekarang mereka menginap di rumah seorang tukang kayu di bawah gunung, sudah tentu Chow Li Uhyang tahu bahwa Li Ubu bihak kekatnya bukan sedang sakit, tapi lantaran takut, dia tahu bila rahasia dirinya terbongkar masakah dia berani berhadapan dengan Chow Li Uhyang. Li Ang Siu Kesima katanya merinding, Maksudmu bahwa Li Ubu bihak kekatnya tak pernah keracunan, dia memancingmu masuk ke dalam Sin Cui Keong, tujuannya untuk menuntut balas bagi kematian Chow Koan India, begitulah menurut rekaanku, kalau demikian dia pasti takkan berani menetap di rumah tukang kayu itu, buat apa kita menyusul ke sana untuk mendatangi tempat kosong bukan kita saja yang tertipu olehnya, Li Giok Han sendiri pun ditipunya mentah-mentah, betapapun aku akan menemukan dia, cepat sekali mereka sudah tiba ke tempat tujuan, tampak di bawah bukit dalam sebidang hutan yang rindang terdapat sebuah gubuk, seorang tukang pencari kayu yang berusia tak muda lagi, namun otot badannya kelihatan merongkol, dengan kekar. Badan bagian atas telanjang sedang membelah kayu bakar di depan halaman rumahnya. Walau orang ini tak pernah belajar silat, tetapi setiap kali kampaknya terayun selalu membawa gaya ayunan yang indah, sebatang bongkol kayu yang besar sekalipun dibelahnya dengan sekali bacokan kampaknya. Melihat orang selincahnya mengerjakan kampaknya, diam-diam coh liuh yang merasa kagum dan simpatik. Walau berhasil melatih ilmu silat sampai tingkat tertinggi sehingga tiada tandingannya di kolong langit, apa pula gunanya dan masakah patut dibanggakan, tokoh nomor satu yang ahli menggunakan senjata kampaknya memangnya mampu dibandingkan seorang tukang kayu yang rajin bekerja liang syur maju mendekati, siapanya dengan tertawa, harap tanya to aku. Ini, apakah kedua teman kami itu masih berada di dalam momen muka tukang kayu ini tak menampilkan perasaan apa-apa, malah melirik pun tidak kepadanya, dia hanya manggut-manggut sambil mengayunkan kampaknya, sebongkah kayu besar dibelahnya lagi hanya sekali ayunan kampak. Setelah mengucapkan terima kasih liang syur lantas memberi kedipan matuk kepada coh liuh yang, lalu mereka langsung menuju ke pintu, belum lagi mereka memasuki pintu, Li Giokham sudah kelihatan di dalam. Kubuk kayu ini serba sederhana, kalau tidak mau dikatakan serba kekurangan, di dalam hanya ada sebuah meja persegi, seorang diri Li Giokham sedang duduk menyanding meja sambil minum arak, air mukanya pucat kekuningan agaknya kurang tidur, secangkir demi secangkir tak putus-putusnya dia tenggak habis oraknya. Cahaya dalam rumah agak guram meski siang hari bolong, suasana dalam rumah seperti di tengah malam terang bulan. Setelah mereka melangkah masuk, Li Giokham hanya sekilas angkat kepala, segera sibuk lagi dengan araknya seolah-olah mereka selama ini tak kenal. Chow Liu Hiang langsung duduk di hadapannya, lama sekali baru dia bertanya, mana Li Hujan cukup lama baru Li Giokham mengerti maksud pertanyaannya, tiba-tiba dia tertawa, katanya berbisik, dia sedang tidur, jangan kalian ribut sehingga dia bangun, baru sekarang Chow Liu Hiang sempat perhatikan di atas depan memang tidur celentang seseorang, cuma seluruh badannya tertutup kemul, sampai mukanya pun tak kelihatan. Begitu melangkah masuk Oh Ti Hoa tidak tahan lagi lantas menyambar botol arak. Tak kira sekali Rai Li Giokham lantas merebutnya kembali, katanya, araknya tinggal sedikit. Aku sendiri hendak minum, kenapa tidak kau beli sendiri Oh Ti Hoa melongot? Hampir dia tidak percaya akan pendengaran dan pandangannya sendiri bahwa putra hartawan besar seperti Li Giokham yang dulu rayo dan suka berfoya-foya kini duduk di depannya, sebaliknya sikap Li Giokham acuh tak acuh seperti tiada orang lain di sekelilingnya, menuang sendiri, minum sendiri, perduli orang lain anggap dirinya macam manusia apa, sedikitpun dia tidak ambil perhatian. Sesaat kemudian Chow Li Hu yang baru buka suara lagi, sungguh harus disesalkan, sampai sekarang kami baru sempat pulang, dan lagi tidak berhasil mendapatkan obat pemunah racun untuk mengobati istrimu, Oh pendek dan dingin sekali Li Giokham. Chow Li Hu yang menambahkan dengan suara kering, soalnya istrimu sebetulnya tak pernah keracunan, induk air sendiri yang beritahu akan hal ini kepadaku, di akhirat Li Giokham pasti tercengang kalau tidak terkejut mendengar keterangannya, siapa tahu sedikitpun Li Giokham tak memberi reaksi apa-apa, Sesaat kemudian baru dia tertawa, katanya, dia sedang sakit, baik sekali kalau begitu, baik sekali, tiba-tiba terlihat oleh Chow Li Hu yang mimik tawa orang aneh dan ganjil, dikata tertawa adalah lebih tepat kalau dikatakan sedang menangis, dalam waktu dekat sukar dia meraba apa sebetulnya yang dimaksud dengan ucapan Li Giokham, entah harus menegurnya, turun tangan secara kekerasan bila perlu, atau peristiwa itu disudahi begini saja, selanjutnya tak perlu disinggung lagi, memang Chow Li Hu yang berjiwa besar, lapang dada dan luar budi, bila dia menerima kebaikan orang, meski hanya setetes air pasti akan dibalasnya, tapi belum pernah dia menaruh dendam kepada seseorang apalagi ganjalan hatinya sudah hilang tak luka tak dirugikan, perguruan Chow Koan Imboleh dikata sudah putus turunan, buat apa dia harus menindah seorang perempuan lemah lagi setelah dipikir bolak-balik, akhirnya dia bangkit berdiri, katanya, tugas Chai Hai sudah berakhir sekarang juga aku mohon diri, selanjutnya, belum habis dia berkata, tiba-tiba Li Ang Siu berkata keras, tidak bisa, betapapun aku ingin tanya biar jelas apa sebenarnya, hubungan mereka, mulut bicara kaki pun memburu masuk, langsung dia singkap kemul yang menutupi orang tidur itu, seketika ucapannya terputus seperti lehenya tiba-tiba dicekik orang, dengan menjublek dia awasi orang yang rebah di atas depan. Liu Bubi memang sedang rebah di atas depan, tapi Roman mukanya pucat menguning seperti kertas emas, kedua matanya terpejam, daging di kulit mukanya sudah kering dan tak kelihatan lagi bekas-bekasnya yang ketinggalan hanya kulit pembungkus tulang. Perempuan cantik rupawan bakbida dari ini kini sudah berubah sama dengan tengkorak, terang tinggal raganya saja yang sudah tak bersukma lagi, tampak beberapa ekor semut di antara lubang hidung dan pelingannya merayap keluar masuk. Wah ah ah tak tertahan akhirnya Li Ang Siu menjerit ngeri sambil berlari keluar menutup muka, Soh Yong Yang dan lain-lain lekas berpaling memuka tak tega mengawasi lebih lama, Oh Ti Hoa terbelalak, katanya mendesis, Dia, Dia sudah mati, Li Giok Han geleng-geleng kepala, katanya tertawa lirih, Dia tak mati, Cuma tidurnya amat nyenyak, Jangan kalian ribut di sini nanti membuatnya bangun, Betapapun ceroboh dan bodoh Oh Ti Hoa sudah maklum bahwa Li Giok Han Si Pintar ini terlalu keblinger dalam permainan asmaranya, Kejadian sudah berlarut sedemikian jauh, Tapi dia tetap menolak mengakui bahwa istrinya tercinta sudah wafat, Maklumlah lantaran dia tidak kuat mengalami pukulan batin dan penderitaan ini, Mengawasi senyuman gajil muka orang, Tak terasa air metoh Oh Ti Hoa bercucuran, Sinar lentera amat guram, Maklumlah warung arak ini memang merupakan sebuah bangunan kotor sederhana, Perut mereka sudah keroncongan, Tapi setelah mengalami peristiwa yang memilukan ini, Siapa yang ada selera menang sel perut? Biji metceli ang siul masih merah bendul, Mulutnya menggumam sendiri, Tak kukira dia mencari jalan pendek, Sungguh aku tidak mengira, Mungkin dia bukan bunuh diri, Timberung Soh Yong Yong Tapi memang benar keracunan dan tidak tertolong lagi, Tapi aku yakin induk air tak akan membual, Karena dia toh sudah bertekad untuk gugur, Buat apa pula dianggapu si orang lagi demikian derbat li ang siu, Mungkin karena li u bubi sendiri selama ini mengira dirinya memang keracunan, Maka hatinya selalu tertekan dan was-was, Serba curiga dan takut akan bayangan sendiri, Maka sugesti itu memang ada kalanya bisa membunuh diri sendiri, Demikian Soh Yong Yong yang coba menganalisa dengan pendapatnya, Li ang siu menghela nafas ujarnya, Dibilang bagaimanapun, Li u bubi tak pernah ngapusik kita, Sung Tiam Ji menyeletuk, Coba kalian pikir, Apakah Li Giyok Ham akan terus menunggunya disana mengira dia akan bangun? Dia, Dia sungguh kasihan, Tak tertahan air mata meleleh membasai pipi, Soh Yong yang berkata lembut, Betapapun mendalamnya derita dan kepedihan setelah berselang lama, Lambat laun akan terlupakan juga, Kalau tidak, Mungkin manusia yang hidup dalam dunia akan tinggal separoh saja, Apa yang dikatakan ini memang benar, Betapapun besar kepedihan dan mendalam duka cita seseorang, Setelah kejadian lama berselang, Kesan-kesan itu akan semakin lundur dan terlupakan sama sekali, Lakpa memang salah satu syarat kehidupan bagi manusia umumnya, Tiba-tiba Oh Ti Hoa tepuk pundak Coh Liu Hiang dengan keras, Katanya, Tugasmu sudah selesai, Kau pun berhasil mengalahkan Sin Cui Kiong Cui yang tiada tandingannya di seluruh kolong langit, Memangnya ada persoalan apapun yang tidak bisa meriangkan kabumu, Kenapa duduk bersungut-sungut saja, Arak pun tak mau minum Coh Liu Hiang hanya tertawa getir, Tidak bersuara, Aku tahu kau merasa salah karena menduga Liu Bubi yang tidak-tidak, Maka hatinya merasa menyesal dan bersedih, Tapi, Hal ini tak bisa menyalahkan kau, Apapun yang telah terjadi, Kematiannya toh bukan, Lantaran kau, Soh Yong Yang menghela nafas, Katanya, Bagaimana juga perjalanan kita kali ini terhitung dengan lancar dan sukses besar, Yang harus dibuat sayang hanyalah kepergian Hekto Aci Mutiara Hitam, Sungguh tak kukira dia membawa adat sendiri yang kaku dan eksentrik, Tanpa pamit dia tinggal pergi, Coh Liu Hiang menarik nafas panjang, Dia angkat cangkir terus diteguknya secangkir arak penuh, Oh Ti Hoa segera tertawa lebar, Katanya, Bagaimana juga urusan yang tak menyenangkan akhirnya berlalu, Sekarang kita harus pikirkan urusan-urusan yang menyenangkan, Melakukan apa-apa yang mengembirakan, Aku, Kata-katanya tiba-tiba putus seperti mulutnya tiba-tiba tersumbat, Matanya pun mendelong lurus, Seorang gadis berpakaian hijau dengan langkah gemulai mendatangi sambil membawa nampan dari kayu, Tubuhnya langsing tindak tanduknya alues, Meski tak terlalu jelek, Tapi juga tak amat cantik, Cuma roman mukanya selalu dialasi sikap yang galak dan suci tak boleh dilanggar, Belang poci arak di atas nampan dengan keras dia banting di depan Oh Ti Hoa, Tanpa melirik segera dia berpaling, Maka melangkah kembali, Tetap dengan langkah lenggang gemulai, Melihat kelakuan Oh Ti Hoa yang lucu seperti kehilangan semangat tak bertahan Mencoh liuhi yang tertawa geli, Katanya, Apa kau ingin kembali menetap di tempat ini Oh Ti Hoa kucek-kucek hidung, Lama dia menjublek, Tiba-tiba dilihatnya sepasang biji matu yang membundar besar sedang menatapnya tanpa berkedip di balik pintu sana, Tiba-tiba Oh Ti Hoa bergelak tawa dengan menengadah, Serunya, Sekali kesalahan telah terjadi, Orang harus bertanggung jawab, Jika kau dengan kera yang sama dapat menipuku dua kali, Itu berarti kesalahanku sendiri, Coba kau pikir memangnya aku bakal kena tipu sekali lagi tamat, Terima kasih telah menonton!